Di Cafe Kuno Gelato, Jalan Bromo, Kota Malang, inilah es krim gelato dengan cita rasa tradisional seperti kue pisang coklat, klepon, tape keju, hingga rasa es teler dibuat. Selain itu juga ada es krim gelato rasa buah, seperti ubi, stroberi, dan buah naga. Dengan mendapatkan pengawasan langsung dari chef gelato asal Italia, pembuatan es krim ini disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Sepintas tidak ada perbedaan dalam proses pembuatan es krim dan seperti pembuatan es krim pada umumnya. Namun yang menjadi pembeda adalah bahan-bahan yang digunakan yang lebih banyak memanfaatkan santan segar. Selain itu suhu yang digunakan untuk menyimpan es krim gelato hanya 12 derajat celcius sehingga tidak terlalu beku namun nyaman di lidah. Menariknya es krim gelato dengan cita rasa tradisional yang tersaji di Cafe Kuno Gelato ini jadi yang pertama di Jawa Timur. Owner Kuno Gelato, Yesika mengatakan bahwa ide mendirikan cafe es krim berbahan dasar gelato dengan cita rasa jajanan tradisional Indonesia ini agar bisa dinikmati setiap kalangan dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Di Kuno Gelato ini perbedaannya adalah kita memakai semua bahan-bahan yang asli segar. Bagi pengunjung sangat menarik bisa menikmati es krim di Kuno Gelato karena juga dapat melihat secara langsung proses pembuatannya. Kedepan cafe ini akan mengembangkan rasa seperti rujak gober hingga es cendol. Bagaimana Anda tertarik ingin menikmati gelato dengan cita rasa tradisional? Alima Cruz, JTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.